Jadi Nabi dilarang oleh Allah menyampaikan pesan-pesan ibadah kecuali merujuk kepada dalil. Maka dari itu dalam kaedah usul fiqh sederhana. Jika kita ingin mengerjakan ibadah, ukurannya dalil. Ada dalil kerjakan, tidak ada dalil, tidak usah repot. Jadi Allah menginginkan kita mudah dalam ibadah, bukan ingin mempersulit. Sebaliknya, urusan dunia itu boleh semua, kecuali yang dilarang. Jadi kalau bapak ibu cari urusan dunia, jangan tanya dalil, itu repot. Pulang dari sini, mau beli jus al-pukat. Begitu pesan, bang, jusnya satu, dalilnya mana? Oh susah, kayak gitu. Tidak akan dapat-dapat kita. Yang kedua, disebut kemudian dengan hadith. Dipraktekan disebut dengan sunnah. Bisa lah. Torun ayat Quran surah kedua, ayat 43. Maka ketika ayat turun, baru kewajiban sholat bisa kita kerjakan. Tapi persoalannya, ayatnya ada, tapi caranya kan harus tahu kita. Maka dari itu diperintahkan pada yang kedua, tidak cukup dengan dalil turun, ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Itu yang diturunkan pengajarannya lewat keterangan Nabi SAW. Jadi, dalam pelajaran-pelajaran ibadah, satu, kita mesti merujuk ke dalil dulu. Kedua, kita mesti tahu bagaimana cara mengerjakannya. Tiga, ini yang jarang dibahas. Hikmah. Esensi. Kenapa kita diminta sholat? Al-Quran memberikan ukuran esensi sholat. Di Quran surah ke-29, ayat 45. Sungguh, sholat itu bila benar dikerjakan, akan menjadikan pelakunya baik, terbebas dari perbuatan keji dan bungkar. Jadi, sumber keburukan itu hanya dua. Kalau bukan fahsyah, maaf, keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor itu fahsyah. Jorok itu fahsyah. Pornografi, pornoaksi, LGBT itu fahsyah. Jadi, mustahil ada orang sholat, kemudian bisa berkata kotor. Kalau orang tidak sholat, dia kata-katanya kotor, karena memang tidak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-kata antum kotor, ada yang salah dalam sholatnya. Walaupun bacaan sholat Anda terlihat benar, gerakan sholat Anda terlihat sempurna, tapi ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Mungkin Anda, maaf, kurang memahami dari apa yang dikatakan dan dibacakan dalam sholatnya. Mungkar, maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dan akal. Dusta itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Mencela itu mungkar. Korupsi itu mungkar. Segala perbuatan kotor itu mungkar. Bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi, mustahil. Ada orang sholat bisa mencuri. Ada orang sholat bisa berhustab. Ada orang sholat bisa gosip. Mustahil, bu. Mustahil. Itu hikmahnya. Kalau persoalan sholat kita tidak menghasilkan esensi ini, maka ada yang salah. Bukan sumbernya. Tapi ada sindiran di Quran salah satunya. Halus tapi tajam. Ada orang sholat yang tidak memahami, mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek dalam sekian sholat yang kita tunaikan. Ribuan kali rumpu dan sujud. Berapa persen bacaan sholat yang kita pahami. Jangan-jangan kita ruku tidak mengerti yang dibaca. Sujud tidak paham apa yang dilakukan. Bagaimana kita bisa khusyu dalam sholat? Ini poinnya. Jangan lupa untuk mencintai. Jangan lupa untuk mencintai. Terima kasih.